Apa jadinya jika puluhan jenasa dikremasikan secara bersamaan? Hal unik ini disebut Ngaben Masal yang terjadi di desa adat gepu Nusa Penida, Bali. Tradisi ini diliputi juga dengan penggalian jenasa secara masal dan juga ritual yang menarik serta sangat sakral. Dan ini dia tradisi Ngaben Masal. Sebelum aku memulai video ini, pertama-tama aku harus pergi ke Nusa Penida dan menuju ke desa adat gepu. Tapi aku tidak sendiri ke sana karena aku ditemani oleh penyu salah satu orang lokal dari desa adat gepu yang akan membantu aku dalam video kali ini. Kita pun menaiki kapal dan menuju ke kampung halaman penyu yang dimana nantinya kita akan ikut serta dalam acara tradisi Ngaben Masal. Acara Ngaben Masal ini sangatlah langka dan hanya terjadi lima tahun sekali. Seru, seru, seru. Sampai di pelabuhan, kita pun menebeng mobil pick-up warga dan menuju ke desa adat gepu. Hal ini sedikit mengobati rindu aku yang dulunya sering nebeng kendaraan di saat keliling Indonesia dulu. Perjalanan menuju desa adat gepu sangatlah indah dan juga asri. di atas depan. Terima kasih. Ya biar tahu, inilah Nusa Penidak. Ini suka bercanda juga. Suka bercanda ya? Suka bercanda juga. Kenalan dulu. Bibiknya. Bibikku. Gak apa-apa. Nanti ya. Ya, mulak dulu. Aku berencana stay di rumah penyu selama lima hari. Karena acara Ngaben Masal ini cukuplah panjang dan banyak ritual adat yang perlu dilalui. Oke, kita udah sampai di rumahnya. Bli Penyu. Panggilannya Penyu ya? Iya. Nama aslinya apa? Nama panjangnya? Nama panjangnya Igede Murah Sukarsajana. Uh, panjang. Nama Balinya, Deku. Nama Bali. Iya. Jadi, Bli Penyu ini ajakin aku ke sini untuk ngelihat di desanya. Desa apa ini? Desa Adat Gepuh namanya. Gepuh. Jamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Kelungkung. Iya. Jadi, ini agak sedikit dalam ya. Iya. Dari pelabuhan kotanya sekitar setengah jaman ya. Iya, bener kok. Jadi, kita akan stay di rumahnya. Dia ajakin aku untuk stay di sini. So, ya. Mantap. Kita akan lihat acara Ngaben Masal. Bener kok. Kalau disebutnya Bali apa? Ngaben Masal juga? Ngaben Masal juga. Ngaben Masal. Jadi, kita akan stay di rumahnya Penyu. So, guys. Ini hari kedua. Jadi, sekarang ini aku bangun pagi-pagi. Karena ada acara yang sangat penting. Yaitu acara apa? Acara Islah Balinya. Kalau kita ke laut itu, kan? Ngulapin. 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 Jadi, bersembayang gitu lah ya. Jadi, mendiang yang meninggal mendekati Ngabennya. Itu, bahasa kasarnya dijemput. Dijemput ya. Jadi, semalam aku tidur di rumahnya Penyu. Di sini ternyata dingin banget. Nyenyak banget tidurnya. Dan ya, kita bangun pagi-pagi. Dan kita akan mulai tradisi ini. Start now. Semangat. 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 Kita pun menuju ke pantai untuk melakukan ritual penjemputan arwah. Ritual ini untuk memanggil arwah-arwah yang telah meninggal. Untuk ningabenkan secara masal nantinya. Begitu juga penyu dan keluarganya. Yang akan ikut serta dalam ritual ini. Dikarenakan mendiang kakek penyu juga akan ikut serta. Dikremasikan secara masal nantinya. Oke, sesuai tradisi di sini. Harus pakai. Pakai anadat Bali. Dan kita udah sampai di pantainya. Ini Dimas yang bantuin. Oh iya. Acara Ngaben masal ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dikarenakan acara Ngaben perorangan biasanya cukup memakan biaya. Eh, jangan pergi dulu dong. Terima kasih. Sif. Gagah, lanjut. Di islah. Di sininya ngulapin namanya. Ngulapin atau bahasa kasarnya menjemput. Untuk nanti diupacari pada saat ngaben. Dan bahasa kasarnya levant. Dan bahasa kasarnya. Dan bahasa kasarnya. selamat menikmati selama acara berlangsung warga disini juga ikut gotong royong disediakan juga dapur umum untuk warga-warga yang menjalani acara Ngaben Masal ini ini apa sih ini namanya kalau disini kuah Ares kok Ares ya kuah Ares itu terbuat dari pisang mudah terus campur dengan daging babi juga kalau ini apa itu daging babi goreng ini lawar babi juga babi juga ini sate babi semuanya serba babi disini sini babi kalau selesai sarapan di rumah penyu kita pun menuju ke tempat pemakaman setempat karena hari ini ada kegiatan penggalian jenasa yang nantinya akan dingabenkan secara massal total ada 23 jenasa yang akan dikremasikan secara massal disini aku akan jelaskan sedikit kenapa ada ritual penggalian jenasa ini seperti yang ku jelaskan di awal bahwa biaya upacara Ngaben sangatlah besar maka jika ada warga yang keluarganya meninggal dan belum mampu melaksanakan upacara Ngaben secara mandiri maka sanak saudara yang berluka tersebut akan menguburkan jenasanya sementara waktu dan menunggu waktu untuk ningabenkan secara massal dan jika waktu Ngaben massal telah tiba jenasa-jenasa tersebut akan digali kembali dan nantinya akan dikremasikan secara massal bersama-sama nuansa penggalian jenasa ini sangatlah mengharukan bagi para warga disini dikarenakan ini adalah terakhir kalinya mereka bisa melihat mediang untuk terakhir terakhir kalinya setelah itu jenasa yang telah digali dan dibersihkan akan dibawa ke pura untuk melakukan ritual dan didoakan disertai juga dengan tarian tradisional seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara ngaben massal di desa adat gepu ini sangatlah tradisional dan terasa sangat sakral seluruh warga di desa adat ini ikut berpastisipasi secara langsung dan bergotong royong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beda-beda karena kawitannya beda jadi kalau kawitannya misalnya misalnya tangkas koreagung, dia itu singa kalau kakek saya dalam itu lembu kalau ada yang putih misalnya kayak gini itu pemangku oh pemangku, beda-beda ya oh jadi kelihatan bedanya ngaben masal sama ngaben biasa itu apa itu? kalau misalkan ngaben biasa itu kan sifatnya pribadi ya jadi kalau kita disini tradisi ngaben masal itu ngaben yang 5 tahun sekali itu beberapa jenazah udah waktunya ngaben dicariin hari baiknya rame-rame, jadinya biayanya itu patungan oh untuk badenya gimana? jadi satu dia kok, semuanya itu jadi satu naik pada badenya di puncaknya setelah itu diturunkan dari baden nanti masuk ke masing-masing entah itu lembu atau simak acara ngaben masal ini telah disiapkan dari jauh-jauh hari bahkan persiapannya bisa memakan waktu berbulan-bulan dikarenakan masyarakat disini masih membuat lembunya sendiri lembu ini adalah hal wajib di acara ngaben nantinya lembu ini akan diarak warga dan menjadi wadah buat jenazah disaat kremasi nanti setiap jenazah haruslah mempunyai lembu ini oleh karena itu nantinya ada puluhan lembu di acara puncak nanti tapi tidak hanya ada lembu disini melainkan juga ada singa perbedaan ini tergantung dari kasta sang mediang lembu dan singa tersebut pun dikumpulkan di pura untuk persiapan arak-arakan nantinya dan juga ada badai disini yang membedakan ngaben masal dengan ngaben biasa adalah di ngaben masal badainya hanya ada satu untuk semua jenazah hal ini yang membuat ngaben masal ini lebih sedikit memakan biaya soalnya jika ngaben terpisah setiap jenazah wajib membuat badai perorangan yang dimana biaya pembuatan badai ini cukup mahal tapi walaupun ngaben masal biaya yang harus dikeluarkan perjenazah pun lumayan banyak kisarannya 30-50 juta perjenazah menurut penyu oh iya kebetulan juga ayah penyu adalah kepala desa atau disebut bendesa adat di desa adat gepu ini tiang perkenalkan tiang tiang selaku bendese desa adat pupuk wendan mekar desa adat pupuk wendan sempun sepuluh tahun lukisani dumun wendan tering desa adat desa adat ante wawukan ternyata mekar 2013 wendan mekar mungkin wendan mergang pelepon lukisani dumun tiang selaku desa adat panitia pinak ketalor wendan dados bendese sepisana ketua panitia niki wendan mekar yang pelepon pinanggal 17 juli 17 juli niki wendan pemargin 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 pelepon pun niki wendan seking urunan dapur umum ini selalu sibuk menyiapkan makanan dari pagi, siang, dan malam hari untuk para tamu dan orang-orang yang membantu dalam acara Ngaben Masal ini dan nantinya biaya pengeluaran dari dapur umum ini akan dibagikan kepada 23 keluarga yang ikut serta dalam Ngaben Masal ini jadi lebih ringan dibandingkan Ngaben perorangan so selama aku disini aku stay di rumahnya penyu 5 hari ke depan aku akan stay disini dan baik banget keluarga mereka gak cuma tidur disini aku juga makan disini selama 5 hari so ya sangat baik mereka dan malam ini acaranya juga tetap berjalan jadi itu dari pagi, siang, sore, malam sampai subuh bahkan ada terus tuntunan acaranya ya so aku datang juga dengan prepare jadi aku persiapan minuman-minuman berakohol jadi acaranya tuh berlangsung berhari-hari sini penyu ceritakan ini tiap hari potong babi, tiap hari masak, tiap hari makan bareng ya selama acara iya sama acaraku berapa hari tuh? ini biasanya hamil sebelah khas buat ini udah mulai potong babi udah mulai potong babi sampai puncaknya nanti bergadang juga banyakannya bergadang juga minyakin semuanya minum-minum minum, boleh juga sambil minum kan buat lembunya hamil 3 bulan tuh yang buat lembu sama singa tuh kan sambil mabuk sambil mabuk ya jadi semua ekspresi dan kreatifitas seni tuh keluar keluar semua ya lewat mabuk kelak wih enak mabuk kelak penontonnya bobon ternyata ini kita lihat orang lagi ngelawar ini lagi ngelawar setelah itu aku pun minum-minum serta berinteraksi dengan warga disini warga di desa adat Gepu ini sangatlah ramah dan terbuka tradisi serta gotong royong masih sangat kental di desa adat ini sungguh pengalaman yang luar biasa bagi aku bisa merasakan kehidupan yang otentik khas Bali keesokan harinya ritual dan upacara pun tetap berlangsung mulai dari iring-iringan para perwakilan jenasa dari keluarga besar iringan sesajian atau banten hingga proses penyiapan jenasa untuk dikremasi besok harinya selamat menikmati atau menikmati bersama Henry bersama another ada di belah ada di belah kan? kan? di belah nak? ok nak? Terima kasih telah menonton Hari ini adalah hari puncak di mana kremasi berlangsung Setelah didoakan dipura oleh para pemimpin agama Warga disini pun mengarah lembu atau singa ke pemakaman tempat ngaben masal berlangsung nantinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ketinggalan Badi pun ikut diarah oleh warga Arak-arakan ngaben masal ini sangatlah mencengangkan Serta membuktikan betapa mengganyah tradisi di desa adat gepu ini Arak-arakan ini pun menjadi tontonan yang menarik buat masyarakat sekitar Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu dimulailah kremasi masal Seluruh lembu dan singa pun ikut dibakar secara serentak bersama jenazah untuk kembali kepada sang pencipta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah api padam dan jenazah telah menjadi abu, sanak keluarga pun mengumpulkan sisa-sisa abu mendiang dan mengumpulkannya Terima kasih telah menonton! Belum berakhir di situ, para sanak keluarga pun membawa abu mendiang ke pantai Terima kasih telah menonton! Mendoakannya untuk terakhir kali Dan melepaskan abu jenazah di laut terbuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jujur saja selama 5 hari ikut serta dengan tradisi ngaben masal ini, aku pun belajar banyak hal Mulai dari cara menghormati tetua yang telah tiada Pengorbanan dalam melastarikan tradisi Serta yang paling penting adalah arti kata persaudaraan yang sesungguhnya Di sini aku merasa diterima dan dicintai Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga desa adat gepu yang telah menerima aku dengan tangan terbuka Saya Riki Senti, sampai jumpa di video tradisi Indonesia lainnya